Kabar pemerintah Indonesia melakukan kerjasama pengadaan vaksin COVID-19 dengan perusahaan farmasi AstraZeneca Inggris. Sebesar 100 juta untuk tahun 2021 tidak mempengaruhi tim peneliti Universitas Erlangga Surabaya untuk mengembangkan proses pembuatan vaksin COVID-19. Rektor UNER, Profesor Muhammad Nasi menegaskan meski pemerintah Indonesia mengimpor vaksin, pihaknya tetap terus akan melakukan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Hal ini karena kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia di masa mendatang cukup banyak. Karena itu tim peneliti UNER tetap mempersiapkan diri untuk terus melakukan proses pembuatan vaksin yang memang membutuhkan waktu cukup lama lantaran harus melewati sejumlah tahap uji coba. Kalau vaksin di UNER jalan, tapi kan memang tidak bisa cepat ya. Jadi, kemudian kebutuhan vaksin kan juga sangat banyak. Karena ini kan nanti setelah yang dapat dari Sinovac, selesai misalnya, kan masih ada periode-periode berikutnya. Dan masih akan ada selalu orang-orang yang belum mendapatkan vaksin kan di tahun-tahun, saya katakan tahun 2001, 2022, 2023 kan selahir dari Sinovac, yang lain juga masih banyak, yang belum kebagian vaksin juga saya yakin masih banyak. Sehingga tentu kita berharap nanti vaksin meraputi yang salah satunya merupakan inisiasi dan atau kontribusi dari UNER ini akan bisa dimanfaatkan. Memang tidak dalam waktu dekat karena, lagi-lagi mohon maaf, misalnya Cina itu kan bikinnya sudah mulai dari bulan Desember, Januari, sudah mulai risetnya di awal-awal sehingga selesainya itu pasti lebih cepat. Kemudian kita kan baru mulai itu bulan Mei-Juni, kita sudah ketinggalan lima bulan untuk mulai risetnya itu. Karena fokus kita memang dari riset, kita fokusnya di penahanan. Oleh karena itu selesainya lebih akhir pasti langsung. Dan itu merupakan resiko dari ketika mulainya terlambat ya hasilnya juga selesai dengan terlambat. Sementara pemerintah butuh cepat ya, ya sudah. Mana yang ada yang bisa dipakai, dipakai dulu sambil menyusul nanti yang vaksin kita sendiri. Ada target dari pemerintah sampai kapan? Kalau di kita nggak ada target, tapi kita berharap skenario nasional kita pada pertengahan-pertengahan tahun 2021 itu akan sudah bisa selesai uji finisnya. Karena ini kan dalam beberapa bulan ke depan, mungkin di November, Desember kita baru bisa mulai uji klinis kan untuk vaksin yang merakuti. Jadi uji klinisnya sendiri kan bergantung nanti lamanya. Tapi kalau waktunya normal ya 6 bulan waktu itu. Meski tidak ada target dari pemerintah kapan vaksin COVID-19 ini harus selesai dan siap diproduksi masal, namun Rektor UNER memperkirakan vaksin merah putih dari UNER tersebut akan selesai menjalani uji klinis pada pertengahan tahun 2021 mendatang.